Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Libre Office Writer mengenai set line spacing yang digunakan untuk menambah spasi atau renggangan antara baris di dalam paragraf. Di sini, ini adalah contoh dari baris paragraf yang akan kita gunakan. Dan kalian bisa menemukan set line spacing di sebelah kanan, justify. Di sini, ketika kalian klik, kalian akan melihat 4 spasi dasar pada Libre Office Writer dari 1, 1 ini adalah settingan awal, jadi biarpun kalian tidak memilihnya, spasinya adalah 1. Yang kedua adalah 1,15, yang ketiga adalah 1,5, dan yang keempat adalah 2 spasi. Sekarang kita coba satu-satu. Yang perlu kalian ketahui, spasi dasar dari Libre Office dimulai dari bawah garis tulisan. Kalian bisa melihat di sini contohnya, ini adalah contoh dari bawah garis tulisan. Seperti ini. Seperti ini. Jadi, dimulai dari bawah garis tulisan sampai garis atas baris selanjutnya. Jadi, baris pertama tidak ada spasi, dan pada baris kedua baru ada spasi. Begitu pula selanjutnya, selanjutnya, dan selanjutnya. Sampai paragraf selanjutnya di sini, kalian akan menemukan spasi. Itulah kenapa, spasi standar pada Libre Office tidak memiliki spasi di atas paragraf. Tetapi, memiliki spasi di bawah paragraf. Seperti yang kalian ketahui, jika kalian belum mengetahuinya, sama seperti di Microsoft Word, di Libre Office juga terdapat yang namanya spasi sebelum paragraf, atau disebutnya di atas paragraf, atau spasi setelah paragraf. Atau disebutnya di bawah paragraf. Dan di sini, ini adalah contoh spasi di bawah paragraf. Kalian bisa melihat tempat putih di sini, ini adalah spasi di bawah paragraf. Dan selanjutnya, pada bagian bawahnya, kalian akan menemukan yang namanya Custom Value. Dan di sini, terdapat tulisan Line Spacing atau Baris Spasi, yang tentunya bisa kalian pilih. Empat pilihan ini tentunya ada di atas, jadi tidak perlu kita bahas. Yang selanjutnya adalah Baris Spasi Proposional. Kita klik. Dan sekarang, jika kalian memilih Custom Value, maka kalian bisa memilih nilai. Di sini, nilai yang harus kalian masukkan adalah persen. Tentunya, 100% artinya adalah Satu Spasi. Dan kalian juga bisa menurunkannya, seperti ini. Minimal adalah 50%. Ke bawah tidak akan terjadi apa-apa. Dan ketika kalian memilih sampai 200%, artinya kalian telah menggunakan Spasi 2. Seperti ini. Dan selanjutnya di sini, adalah Spasi At List. Baris Spasi At List memiliki arti setidaknya. Dan di sini, nilai yang kalian masukkan berbeda. Yang sebelumnya persentase, sekarang menjadi Satuan Ukuran, yaitu Senti. Tentunya Satuan Ukuran ini tergantung dari settingan yang kalian gunakan. Jadi, jika settingan Satuan Ukuran kalian masih inci, kalian bisa menggantinya ke Senti. Dan sekarang di sini, nilai awalnya adalah 0,50 Senti atau 50 mm. Sekarang kita perkecil. Paling kecil adalah 0,40 Senti. Dan jika kalian sudah mencapai 1 cm, hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita lihat pada keterangan di samping, untuk Spasi At List. Seperti yang kalian lihat di sini, Spasi ini dimulai dari atas garis tulisan. Dan pada baris Spasi At List, tidak ada yang namanya baris Spasi Sebelum Paragraph dan baris Spasi Sesudah Paragraph. Yang berikutnya adalah baris Spasi Leading. Tetapi sebelumnya, kita kembalikan menjadi satu Spasi. Dan kita kembalikan lagi dengan memilih Spasi Leading. Penggunaan Spasi Leading, nilai awalnya adalah 0,50 cm. Dan kalian bisa mengecilkannya sampai 0 cm. 0 cm ini sama dengan Spasi 1. Dan sesuai namanya, Spasi Leading dimulai dari bawah teks sampai teks baris selanjutnya. Baris Spasi Leading ini memiliki arti mengikuti, jadi sekarang kita naikkan nilainya menjadi 1 cm. Dan sekarang kita lihat pada keterangan, Spasi Leading dimulai dari bawah teks sampai atas teks baris selanjutnya. Dengan kata lain, dari bawah teks ini, Spasi-nya sampai atas teks baris selanjutnya. Dan sesuai namanya, yang artinya mengikuti, maka pada paragraf sebelumnya, disini tetap sama. Baris Spasinya dimulai dari bawah baris, seperti ini, sampai garis atas baris selanjutnya. Jadi, yang bagian kosong ini adalah bagian Spasi dari baris Spasi Leading. Tentunya sama seperti pada bagian bawah disini, dimulai dari bawah garis tulisan sampai atas teks baris selanjutnya. Itulah kenapa disini memiliki Spasi. Jadi, baris Spasi Leading ini memiliki Spasi di atas dan di bawah paragraf. Dan sekarang kita coba menggunakan baris Spasi Leading pada paragraf selanjutnya, yaitu paragraf ketiga. Kita gunakan baris Spasi Leading. Dan tentunya kita mulai dari 0 cm sampai 0,50 cm, seperti yang kalian lihat disini. Dimulai dari bawah teks sampai atas teks baris selanjutnya. Sekarang kita naikkan kembali nilainya. Seperti ini. Dan sekarang bagaimana jika kita memberikan baris Spasi Leading di paragraf pertama. Dan kita gunakan baris Spasi Leading. Nilai awalnya adalah 0,50 cm. Dan kita naikkan menjadi 1 cm. Belum ada perubahan. Dan dikarenakan disini sama-sama memiliki Spasi. Dan kita naikkan terus. Seperti ini. Ini adalah hasilnya. Dan sekarang kita kembalikan menjadi 0. Seperti ini. Selanjutnya adalah baris Spasi Fix. Tentunya kita kembalikan menjadi Spasi 1. Seperti ini. Begitu pula dengan paragraf selanjutnya. Seperti ini. Dan sekarang kita lihat kembali disini. Baris Spasi Fix. Memiliki nilai awal 0,50 cm. Dan sekarang kita kecilkan. Paling kecil adalah 0,05 cm. Baris Spasi Fix memiliki arti tetap. Dan sekarang kita naikkan. Spasi Fix dimulai dari atas garis tulisan. Dengan kata lain dari sini. Dan kita naikkan kembali. Spasi Fix tidak memiliki spasi di atas dan di bawah paragraf. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan. Kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini. Klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini. Ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe. Silahkan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih.